Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Di channel ku Ini hari ini Aku akan mengupdate Hasil setekan Tanaman Sayur daun katuk Ini ada 2 pot Ini adalah pot pertama Yang pernah aku setek Sekitar 1 bulan yang lalu Dan tingginya Sudah mencapai segini Ini potnya Sekitar 30 cm Dengan media tanam Tanah pupuk biasa Nah teman-teman bisa lihat Daun katuknya sudah Subur sekali Dan sebetulnya ini sudah Bisa dipanen Tingginya sudah mencapai berapa ya Lebih kurang 60 cm Lebih ya Untuk pemupukan Tidak ada pupuk khusus Aku hanya pakai Pupuk kompos Dan pupuk guano Yang pernah aku share Di videoku sebelumnya Kemudian ini adalah Pot kedua Setekan Hasil setekan Beberapa minggu yang lalu Dan alhamdulillah Juga Subur sekali Medianya Adalah Tanah pupuk Seperti biasa Cukup hanya Ditancapkan Dan alhamdulillah Tanamannya Subur Teman-teman Bagi teman-teman Yang punya Halaman Halaman luas di rumah Saya sarankan Untuk menanam Sayur katuk ini Langsung Di tanah Karena Pertumbuhannya Akan lebih Cepat Lebih subur Dan Lebih mudah Untuk dipanen Karena Untuk Penanaman Yang menggunakan Pot seperti ini Hasilnya Akan terbatas Karena Terbatas Dengan kondisi Pot yang Cuman Ukuran 30 cm Seperti ini Nah Untuk Pot yang kedua ini Yang masih pakai Polybag Sebaiknya Bisa kita pindahkan Ke pot yang Lebih besar Ini Sudah jadi Bibitan Dan siap Kita lepas Menjadi Indukan Nih Buat ibu-ibu Yang ada di rumah Jadi Sisa sayur Yang sudah kita pakai Kita ambil daunnya Batangnya Jangan kita buang Bisa kita Manfaatkan Kembali Nah Ini saja Video singkatku Hasil review Hasil setekan Daun katuk Beberapa minggu Yang lalu Semoga Bermanfaat Dan Memberikan Inspirasi Untuk Teman-teman Yang ada Di luar sana Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Channel ku Terima kasih Assalamualaikum